Selamat datang kembali dalam video mengenal nama-nama ikan laut. Ini adalah ikan letter 6. Ikan letter 6 memakan pelangton ketika masih berupa anakan, dan setelah dewasa, ikan ini menjadi binatang omnivora yang memakan pelangton dan ganggang. Ini adalah silekan. Silekan hidup di zona demersal pada kedalaman 150 hingga 200 meter. Selain itu, spesies ini diduga juga dapat ditemukan di lereng berbatu di perairan dalam dan gua karbonat. Ini adalah ikan torani. Ikan torani meluncur keluar dari air dan melayang selama beberapa waktu, sehingga terlihat seakan-akan terbang. Ikan-ikan ini meluncur keluar dari air untuk menghindari kejaran pemangsa. Ini adalah ikan barakuda. Ikan yang berkerabat dengan ikan todak dan marlin ini biasanya berenang dekat di dekat garis pantai, terumbu karang, dan landas benua. Ini adalah ikan lepu. Secara morfologinya, ikan lepu memiliki fisik yang unik. Ikan lepu memiliki kepala berduri yang besar, duri berbisa yang berada pada punggung dan siripnya, dan kantung racun. Ini adalah ikan sebelah. Tak seperti bentuk ikan lain pada umumnya, ikan sebelah memiliki ukuran hanya sejari tangan. Tetapi ikan yang bentuknya datar ini bisa memiliki panjang hingga 3 meter. Ini adalah kaunus rai. Kaunus rai merupakan ikan bertulang rawan dari spesies pari elang. Spesies ini berasal dari samudera Atlantik bagian barat, dan dari segi ukuran, ukurannya sedang. Ini adalah emperor angelfish. Spesies ini umumnya ditemukan di seluruh dunia, namun jumlahnya melimpah terutama di terumbu dangkal di samudera India dan samudera Pasifik. Ini adalah ikan pari. Ikan pari sering terlihat dalam kelompok kecil, maupun soliter. Sesekali ikan ini pun berenang ke permukaan air, maupun di bagian tengah kolom perairan. Ini adalah ikan Napoleon. Ikan Napoleon merupakan salah satu ikan karang besar yang hidup pada daerah tropis, subtropis, sampai ke daerah temperat. Ini adalah ikan gurnar. Ukuran ikan yang satu ini tidak terlalu besar. Panjang maksimal dari seekor ikan gurnar adalah 50 cm dengan bobot sekitar 1,8 kg. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Ikan ini memakan alga berfilamen, invertebrata kecil, polip karang, dan telur ikan. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ikan ini memiliki kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan dalam berenang mundur. Ini adalah ikan kerapu. Ikan kerapu mencari makan dengan menyergap mangsa dari tempat persembunyiannya. Setelah mangsa tertangkap, ikan kerapu kembali ke tempat persembunyiannya. Ini adalah ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan dari famili Salmonidae, salah satu jenis ikan berminyak yang hidup di samudera Atlantik dan samudera Pasifik. Ini adalah ikan parimanta. Parimanta dikenal sebagai salah satu ikan besar yang memakan plankton. Ia makan dengan cara membuka mulutnya sambil berenang, sehingga plankton yang berada dalam air masuk ke dalam mulutnya. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memakan berbagai macam mangsa sepanjang hidupnya. Pada usia muda, mereka memakan zoplankton kecil, dan ukuran mangsanya pun semakin bertambah. Ini adalah ikan badut. Ikan badut adalah ikan omnivora yang mengkonsumsi zoplankton, dan invertebrata kecil yang melekat pada tubuh anemon dan alga bentik, yang dijumpai di habitat mereka. Ini adalah anglerfish. Ikan ini hidup di samudera Arktik, samudera Pasifik, samudera Hindia, samudera Atlantik, dan laut Mediterania. Anglerfish hidup di lautan dalam di mana cahaya matahari sudah tidak bisa ditemui. Ini adalah boxfish. Boxfish adalah spesies ikan kotak yang ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia, serta bagian tenggara samudera Atlantik. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut bersifat teritorial, dan ikan pejantan adalah yang pertama tiba di daerah pemijahan, tempat mereka mengatur dan mempertahankan wilayah kecil. Ini adalah ikan semadar cicit. Ikan semadar cicit ditemukan di daerah laguna yang kaya karang dan terumbu, yang mengarah ke laut hingga kedalaman sekitar 30 kaki atau sekitar 9 meter di bawah laut. Ini adalah blue boxfish. Blue boxfish dijumpai di terumbu pada kedalaman 1 hingga 30 meter. Spesies ini tumbuh hingga panjang 25 cm. Ini adalah pasifik sauri. Ikan pasifik sauri ditemukan di pasifik utara, dari China, Korea, dan Jepang, serta ke arah timur hingga teluk Alaska dan ke selatan hingga Meksiko subtropis. Ini adalah ikan batu. Ikan batu adalah predator penyergap yang menggunakan kamuflase sebagai metode untuk berburu. Biasanya mereka berada di antara bebatuan dan pasir, mereka menunggu mangsa yang berenang lewat di dekatnya. Terima kasih telah menonton!